Oh, udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kita kesempatan untuk hidup hingga detik ini. Seorang milenial influencer bernama Seri Anavita pernah berkata, jika kita berbicara tentang milenial, maka kita berbicara tentang anak muda. Dan jika kita berbicara tentang anak muda, maka akan sampai pada masa depan. Maka dari itu, ayo sama-sama kita menjadi pemuda yang bawa perubahan, bukan bawa perasaan. Kepada dewan juri yang saya hormati, yang tak bisa saya tetap langsung wajarnya, namun tak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau sekalian, ada pepatah mengatakan, tak ketahang maka kata, sayang. Kalau belum kenalan, maka belum bisa sayang-sayangan. Kalau belum bisa sayang-sayangan, maka dari itu ayo kita kenalan supaya bisa sayang-sayangan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reida Azaro Putri Wiguna. Biasa dipanggil Reida, namun teman-teman kerap kali memanggil saya dengan sebutan Bu Rei. Saya mahasiswa di tiga keperawatan, semester empat di Akademi Keperawatan Rumah Sakit Evarina Purwakan. Ini adalah pertama kalinya Reida mengikuti lomba public speaking, yang mana dari SD, SMP, bahkan SMA, Reida itu nggak pernah sama sekali berbicara seperti ini di depan hal layak ramai. Reida nggak pernah bertanya ketika ada seorang teman yang sedang presentasi sehingga terjadi argumentasi, itu tidak pernah sama sekali. Oke, karena Reida hanya diberikan waktu lima menit untuk speak up, maka kita langsung saja ke topik pembicaranya. Ini Reida memilih tema, tantangan dan kiprah mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Kenapa Reida memilih tema ini? Karena dampak dari COVID-19 ini, ikut Reida rasakan yang mana notabene Reida sendiri juga adalah mahasiswa. Reida juga telah melakukan riset kecil-kecilan dengan mengirimkan pesan teks singkat kepada teman-teman mahasiswa Reida lainnya. Kurang lebih seperti ini pertanyaannya. Apa sih tantangan kalian selama masa pandemi yang mana status kalian sekarang sebagai mahasiswa? Kira-kira apa saja tantangan bagi kalian itu? Lalu sebagian besar dari mereka menjawab, jawabannya seperti ini. Banyak sekali tantangan yang seharus saya hadapi selama masa pandemi ini. Yang pertama, kita harus bisa mengelola stres. Karena terlalu lama stay at home, belum lagi tugas yang banyak, dan waktunya yang dekat, kuota cepat habis karena dipakai untuk Zoom, harus benar-benar bisa belajar mandiri, komunikasi dengan kakak tingkat itu sulit sekali, dan masih banyak yang lainnya. Dari yang Reida tangkap, terkait dengan balasan teman-teman Reida, Reida meringkasnya menjadi dua poin utama. Yang pertama, bagaimana cara kita menjaga produktivitas kita. Reida sendiri menggunakan cara ini sudah sekitar satu bulan yang lalu, dan terlihat kemajuannya. Yang nggak pesat sih, tapi Reida terbantu dengan cara ini, yaitu dengan cara membuat list kebiasaan kalian dari mulai mata terbuka hingga tertutup kembali. Misalnya, sekarang kalian bangun jam setengah lima, lalu kalian melaksanakan sholat bagi yang menunaikan, lalu abis itu kalian mandi, atau kalian syarapal, atau kalian ular-alih dulu, atau kalian beres-beres tempat tidur dulu, dan seterusnya sampai aktivitas kalian itu kembali kepada saat kalian tidur. Lalu, jika ada satu list, yang dimana list itu tidak kalian laksanakan, maka kalian berikan punishment kepada diri kalian sendiri. Agar apa? Agar kalian itu merasa jerak. Yaitu, mencoba banyak hal baru. Karena sekarang sudah masa neonorma, kita tidak bisa lagi menggunakan hal terdahulu, yang mana kalau misalnya kita belajar, mengejarkan PR, bersumber dari buku, harus ke perpustakaan dulu, harus minjem buku dulu, karena sekarang pandemi, semua kegiatan dan aktivitas dibatasi, kalian bisa mencari referensi itu dari YouTube, maupun dari buku-buku yang online, gitu. Intinya, dari, intinya yang nomor dua ini, kalian itu harus bisa keluar dari zona nyaman. Supaya apa? Supaya kalian itu dapat merubah diri kalian, juga dapat merubah masa depan kalian. Kan ada peribahasa kan yang mengatakan, change yourself, change your future. Ubahlah diri sendiri, ubahlah dirimu sendiri, maka kamu akan berubah masa depanmu. Saya Reda Zara Putri, mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah, karena disini saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.